Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Waspodo Arwi Bowo Peserta diklat calon kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Bangunat Belimbing Kabupaten Besisir Barat Provinsi Lampung tahun 2021 Pada bagian pertama, saya akan menguraikan tentang pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan Di SMA Negeri 1 Bangunat Belimbing Sebagai sekolah asal atau sekolah magang 1 Sekolah yang berada di Kecamatan Bangunat Kabupaten Besisir Barat Sekolah yang resmi mendapatkan izin operasional pada tanggal 4 Juli tahun 2007 Telah melaksanakan kegiatan pembelajaran Berdasarkan panduan kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur Penilaian Kegiatan belajar mengajar yang efektif dan hasil ketercapaian nilai pengetahuan peserta didik Dapat meningkat adalah harapan semua guru dan sekolah Pada realitanya, pelaksanaan pembelajaran masih monoton dan berpusat kepada guru Sehingga aspek pemahaman pada dimensi pengetahuan peserta didik tidak tercapai dengan optimal Solusinya adalah dengan melaksanakan in-house training peningkatan kompetensi guru Dalam pembuatan RPP dimensi pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif Tujuan dan indikator ketercapaian kegiatan ini adalah sebagai berikut Tujuannya, meningkatkan kompetensi guru dalam membuat RPP dimensi pengetahuan Indikatornya adalah 1. Meningkatnya kompetensi guru dalam membuat RPP dimensi pengetahuan 2. Meningkatnya kemampuan guru dalam merealisasikan RPP dimensi pengetahuan dalam setiap kegiatan pembelajaran 3. Meningkatnya prestasi perserta didik dalam pembelajaran dan tercapainya student well-being Pelaksanaan IHT diawali dengan tahap persiapan Yaitu koordinasi dengan berbagai pihak dengan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan Berikutnya, pada tahap pelaksanaan siklus 1 Yaitu pelaksanaan IHT peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan RPP dimensi pengetahuan Berdasarkan hasil pembuatan RPP dari seluruh peserta IHT Masih terdapat guru yang belum maksimal dalam membuat RPP dimensi pengetahuan Dan membutuhkan pendampingan lebih lanjut pada siklus 2 Hasil akhir dari pelaksanaan RPP ini sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Imam Mahmudi, guru geografi di SMA Negeri Satu Puntunat ini Saya sangat mendukung kegiatan IHT peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan RPP dimensi pengetahuan Yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru Hasil yang diperoleh dari kegiatan IHT Guru mampu membuat RPP dimensi pengetahuan dan menerapkannya dalam pembelajaran Sehingga kemampuan peserta didik meningkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dianna Wulan Saya Windayanti, peserta didik kelas 12 IPA SMA Negeri Satu Puntunat di Linding Menurut saya, proses pembelajaran yang diberikan oleh guru sudah bervariasi Sehingga kegiatan pembelajaran lebih kondisif dan menarik Karena melibatkan seluruh peserta didik di kelas Sehingga tingkat kemampuan dan semangat belajar kami meningkat Terima kasih Pada bagian kedua adalah kegiatan manajerial berdasarkan rapor mutu sekolah Hasil kajian manajerial pada sekolah asal Memiliki potensi dan keunggulan pada dukungan orang tua dan masyarakat Hasil kajian manajerial pada sekolah magang di SMA Negeri Satu Ngambur Memiliki potensi dan keunggulan pada sarana dan prasarana yang memadai Baik ruang pembelajaran, ruang teori, maupun ruang praktek Bagian ketiga, peningkatan kompetensi Diawali dengan melakukan komunikasi dengan Kepala SMA Negeri Satu Ngambur Kecamatan Ngambur, Kabupaten Besisir Barat Sekolah ini terakreditasi B Dan sangat layak sebagai sekolah untuk belajar meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah Berdasarkan AKPK yang masih rendah Kegiatan peningkatan kompetensi Diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepala SMA Negeri Satu Ngambur Sebagai mentor dua Selanjutnya, melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen Bersama pihak-pihak yang diberi delegasi oleh Kepala Sekolah Demikian video untuk kerja di Kecamatan Kepala Sekolah SMA Tahun 2021 Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih